Sobat Kepo Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu angin Angin adalah kumpulan molekul udara dalam jumlah besar yang kemudian bergerak Lalu pertanyaannya, apa yang membuat udara di sekitar kita bisa bergerak? Jawabannya adalah karena adanya matahari Ya, matahari berkontribusi besar dalam setiap hembusan angin Jadi begini nih Sobat Kepo Cahaya matahari membuat permukaan bumi menjadi lebih panas Namun suhu di atas permukaan bumi berbeda-beda Contohnya suhu di atas daratan biasanya memiliki suhu lebih tinggi Sedangkan suhu di atas lautan, danau, ataupun sungai biasanya memiliki suhu yang lebih rendah Perbedaan pada kedua area ini yang pada akhirnya membuat pergerakan udara dan menjadi angin yang berhembus Sobat Kepo, tapi mari kita pahami sedikit mengapa suhu udara dingin bergerak ke suhu udara panas Pada udara bersuhu dingin, terdapat molekul yang bergerak lebih lambat dan berdekatan Sehingga memiliki tekanan yang tinggi Atau simpelnya, memiliki masa yang lebih berat Sedangkan pada udara bersuhu panas, molekul yang dikandungnya bergerak cepat secara terpisah Sehingga memiliki tekanan yang rendah Ini berarti udara bersuhu panas memiliki masa yang lebih ringan Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara yang bergerak menjadi angin yang kita rasakan Contohnya seperti balun udara ini nih Tekanan udara di dalam balun udara yang sudah dipanaskan akan menjadi jauh lebih ringan dibandingkan udara di sekitarnya Hal ini membuat balun udara bisa bergerak ke atas dan bisa bebas terbang ke atas udara Jadi begitu ya Sobat Kepo, angin bisa berhembus karena adanya pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan tekanan Jadi sekarang sudah tahu ya kenapa bisa ada angin di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!